Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu peserta Zoom yang dirahmati Allah Sampailah kita pada acara yang sama-sama kita tunggu Yang acara pokoknya yaitu di pagi ini menguraikan Ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-An'am, Ayat Dua Puda Yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani Insya Allah pagi ini akan didampingi oleh Ibu Rosalina dari kelas M1 Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Buya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim alamin Bahagia sekali melihat Buya sehat segar di pagi ini Besar harapan kami Semoga Buya beserta Umi dan keluarga besar Selalu berbahagia bersama keluarga besar Al-Hakmi Semoga Buya dipanjangkan umurnya Agar bisa membimbing kita semua Dalam mengurai Al-Quran Insya Allah sampai ajal menjemput Bapak Ibu tidak afdol rasanya Kalau kita tidak menyapa Pendamping Buya pada pagi ini Yaitunya Ibu Rosalina dari kelas M1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rosalina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Evalina Alhamdulillah Semoga Allah mudahkan Allah lancarkan dengan hasil yang mumtas Dan kami dari grup MC dari kita semua Mendukung Ibu Rosalina Dengan warna yang sangat cerah pagi ini Yaitu dengan warna orange Seperti itu kebahagiaan kita pagi ini Semoga asal kita Mengurai kalam-kalam Allah pagi ini Diberikan kelancaran Kepasihan dan kemudahan Dapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu Mari kita dengarkan Begitu juga dengan pendamping-pendamping juga ya Kita selalu mengharapkan Bagaimana lancarnya pada pagi ini Selanjutnya kita serahkan sepenuhnya Kepada Buya Asrizal Al-Hasani Kepada Buya Dengan hormat disilahkan Soekran Buya Padena Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kerunianya. Allah masih memberikan kepada kita nimat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah pun masih memberikan kepada kita nimat iman. Semoga dengan nimat iman ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi narang-barangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nimat sehat badan. Semoga dengan nimat sehat badan aktivitas kita bisa berjalan baik dan sempurna. Dan pada pagi hari ini juga Allah masih memberikan kepada kita nimat panjang umur. Semoga seluruh aktivitas kita, tutur kata kita, perbuatan kita, tindakan kita, semuanya bernilai ibadah mata Allah s.w.t. Kita tidak mau lagi membuat maksiat. Memudahkan semua dicapai oleh Allah sebagai amat sholib. Dan pada pagi ini kita masih diberikan oleh Allah nimat dan cinta Al-Quran. Dan iman ini hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Memudahkan kita terpilih menjadi orang-orang yang menjadi diri Allah s.w.t. Selamat beri salam. Tidak lupa kita sampaikan kepada buswatun asana kita, suri tuan dan kita, Nabi Bishan Al-Qanmat, s.a.w.t. Serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang beri dengan beliau, sampai ke zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharapkan nanti dia umilisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengerti kita sebagai umatnya. Lalu beliau pun memberikan syafat kepada kita semuanya, dan bersama-sama kita ingin yang beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita ingin bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita? Apa alasan kita? Alasan kita, hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengombokkan orang-orang bersama, orang-orang yang cintai. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran. Rasul tidak meninggalkan pendapatan, tidak meninggalkan harta pusaka, yang boleh meninggalkan adalah Al-Quran. Baik, Bapak-Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 22 bersama Ibu Rosalina. Assalamualaikum, Rosalina. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh, Buya. Ibu, di mana posisi ini? Di binjah, Ibu, ya. Oh, binjah. Binjah sudah masuk subuh, ya? Sudah, Buya. Padahal, ya. Ibu Ipalina dulu, Bapak-Ibu Rosalina dulu masuk ke al-Sani, siapa yang ada? Ibu Masayu Zairunah, Buya. Oh, Ibu Masayu, ya. Ibu asli Palembang, enggak? Enggak, Buya. Tinggal di Palembang dulu, Buya. Oh, ya. Oke. Ini tampilan keberapa, ini, Bapak-Ibu Rosalina? Gayanya sih yang kedua, Buya. Kedua, ya. Semoga dan wancar, ya. Insya Allah. Baik, sudah siap, ya? Insya Allah, Buya. Alhamdulillah. Walaupun dimajukan, tapi enggak ada masalah, ya. Insya Allah. Baik, waktu dan tempat kami silakan kepada Bu Rosalina. Silakan, Bu Rosalina. Siapa yang menampilkan PPT-nya? Ibu Weli, Pak. Oke. Silakan, ya. Silakan, siap, Bu Weli, ya. Insya Allah, Buya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma, warzudni pahma, wa amalan sholihah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas izin dan kehendaknya. Hari ini kita bisa hadir di sini bersama Bapak, Ibu, dan saudara surgaku di-zoom pada subuh yang sama-sama kita cintai. Salawat dan salam. Henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Ustaz, warga, dan para sahabatnya. Allahumma shali'allah Muhammad wa'ala alih sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang membawa sapaat Allah. InsyaAllah setelah kita akan mendapatkan sapaatnya. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Bapak, Ibu, yang dimuliakan Allah, di pagi yang istimewa ini, saya sangat berbahagia karena masih dapat mendampingi Ibu ya untuk mengurai surat Al-Am'am ayat 22. Bapak, Ibu, yang dirahmati Allah, sebelumnya izinkan saya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati untuk menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, yaitu Buya Asirzal Al-Hasani, filiau selaku. Penemu, penyusun, pemimbing, dan sekaligus guru besar gramatikal Al-Quran Al-Hasani dan diiringi dengan doa, semoga Buya, Ibu serta keluarga, dan Bapak, Ibu semua yang hadir di pagi ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu mendapat limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Amin. Juga ucapan terima kasih saya kepada para pembimbing gramatikal Al-Quran Pemimbing Taksim, juga kepada sesepuh Al-Hasani, Pak Sa'at Burdi, Pak Adril, Bu Meli, Ibu Riri, dan Bapak-Ibu lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Tapi bukan berarti saya tidak menghormati beliau semua. kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing guru saya di M1, yaitu Ibu Ira, Budiana, Ibu Yulma, yang selalu mengajarkan saya dengan sabar, dengan teliti, walaupun terima kasih. kadang-kadang apa yang telah disampaikan beliau, mungkin saya tidak sepenuhnya bisa memahaminya. Tapi beliau tetap dengan sabar dan yakin untuk tetap mengajari saya. Sekali lagi, terima kasih untuk guru-guru saya yang hebat ini. juga ucapkan terima kasih saya kepada guru saya, Pak Joko, Ibu Silva, yang telah mengizinkan saya belajar di kelas GGS 13, juga untuk Ibu Wati, Pak Helmi, dan Ibu Ella, yang mengizinkan saya ikut menyimak di kelas seria. dan tak lupa terima kasih dan sayang saya kepada sahabat surga saya di M1 yang begitu kompa, setianya membantu saya, terkhusus kepada saudara saya, adik saya, Willy, Pak Sanoto yang membantu membuatkan BTT dan menayangkannya. Insya Allah, semua bantuan dan kerjasama yang baiknya akan dicatat Allah sebagai amal ibadahnya. Terakhir, bangka terima kasih saya untuk keluarga, anak-anak, menantu cucu dan keluarga Sutersno. Terima kasih telah mengizinkan saya tetap bisa belajar di alasan ini. Maafkan Mama, maafkan Mama, yang kadang-kadang mengabaikan kalian untuk kebersamaan. Baiklah, untuk menghemat waktu, saya langsung saja akan menguraikan surat Al-An'am ayat 22 ini. Sebelumnya, saya akan membacakan surat Al-An'am ayat dua kudua. A'uzu billahi minash shaitan rajeem. Bismillahirrahmanirrahim Wa yawmanah asuruhum jami'ah Summa nakulu lilathina asuruhu Lilathina asuruhu Aynasuraka'ukum Aynasuraka'ukum Al-lazina kumtum Tazquhum Shadaqallahul Azim Baiklah, saya akan mencoba memenggal ayat 22 surat Al-An'am ini Penggalan pertama, wa Penggalan kedua, yauma Penggalan ketiga, nahsuru Penggalan keempat, kum Maaf, penggalan keempat, kum Penggalan kelima, jami'an Penggalan keenam, summa Penggalan ketujuh, nakulu Penggalan kedelapan, li Penggalan kesembilan, al-lazina Penggalan kesepuluh, khas roku Penggalan kesebelas, aina Penggalan kedua belas, syuroka'ukum Saya ulangi, syuroka'ukum Penggalan ketiga belas, al-lazina Penggalan keempat belas, kumtum Penggalan terakhir, lima belas, tajumuna Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba mengumraikan Penggalan, dari penggalan pertama Penggalan pertama, wa Bentuknya huruf bermakna Artinya, dan Penggalan kedua, yauma Bentuknya kata benda, murni Polanya, pola kata bendanya Fa'lun Artinya, pada hari Terdapat pada kamus Mahmud Yunus Salaman 510 Penggalan ketiga, nah syuru Bentuknya KKSAD Sirinya, di awal ada na Dan di akhir ada domah Sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu Akar katanya, asyara Polanya, fa'ala Artinya terdapat dalam kamus Mahmud Yunus Salaman 103 Kami sedang akan menghimpun Penggalan keempat, pum Bentuknya kata ganti Artinya, mereka Penggalan kelima, jami An Bentuknya, kata benda pelaku aktif Objek tunggal Kiri kata benda Adatan wind di akhir Kiri pelaku aktif Sesuai pola Kiri objek tunggal Patah kain di akhir Akar kata Jama'ah Pola kata kerja Fa'ala Pola kata benda Fa'ilun Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus Salaman 91 Artinya, semua Selanjutnya, penggalan ke-6 Summa Bentuknya huruf bermakna Artinya, kemudian Penggalan ke-7 Nakulu Bentuknya KKSAD Sirinya, di awal ada na' Dan di akhir ada domah Pelakunya Nahnu Akar katanya Ka'ula Di sini berlaku ka'idah 1 Kurupsia poin 5 Dalam KKSAD Kurupsia di tengah akar kata Kembali dalam bentuk aslinya Pola berubah menjadi Pola Di sini berlaku ka'idah 1 Kurupsia poin 2 Dalam akar kata Kurup wow dan ya Di tengah akar kata Berubah menjadi alif Polanya Pa'ala Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus Salaman 360 Artinya Kami sedang akan berkata Selanjutnya Penggalan ke-8 Li Bentuknya huruf ja Artinya Kepada 9 Penggalan ke-9 Al-lazina Bentuknya kata Penghubung jama Artinya Orang-orang yang Penggalan ke-10 As-roku Bentuknya KKL Siri Di akhir ada Waw sukun alif Pelakunya HUM Akar katanya Syarika Polanya Af'ala Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus Salaman 196 Artinya Mereka telah Menyukutukan Penggalan ke-11 Aina Bentuknya huruf bermakna Artinya Dimana Penggalan ke-12 Syuruh 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 Kau Kumu Bentuknya Kata benda Majemut Ciri KBM Kata pertama Itu kata benda Kata pertama Tidak ada Aliflam dan Tanwin Kata kedua Merupakan Kata ganti Syuruh Kau Bentuknya Kata benda Pelaku aktif Subjek Jama Ciri Kata benda Diambil dari Kabi tunggal Ciri subjek Nomah Di akhir Ciri Jama Dilihat Di kamus Di polanya Akar katanya Syarika Pola kata kerja Fa'ala Kata benda tunggalnya Syari Pola kata Benda tunggal Fa'ilun Pola kata Benda Jama Kuala'un Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus Salaman 196 Artinya Sekutu Sekutu Kata kedua Kata ganti Aklinya ku Karena bertemu dengan Alif Lang Maka selanjutnya Yang menjadi Kumu Artinya Kalian Arti KBM Suroka Ukumu Sekutu Sekutu Kalian Selanjutnya Penggalan Ketiga Belas Al-la-zina Bentuknya Kata Hubung Jama Artinya Orang-orang Yang Penggalan Keempat Belas Kung Tum Bentuknya KKR Sirinya Hadatum Di akhir Pelakunya Antum Di sini Berlaku Kaidah Satu Kurupsia Poin Tiga Dalam KKR Setelah Dibuang Ciri KKR-nya Tinggal Dua huruf Yaitu Berpola Full Domah Sukun Maka Tambahkan Huruf Wow Di tengah Dan huruf Tersebut Berubah Menjadi Alif Jadi Kat-katanya Kawana Menjadi Kana Polanya Pak Allah Terdapat Dalam Kamus Muhammad Yunus Halaman 386 Artinya Kalian Telah Ada Penggalan Terakhir Taj Umuna Tentunya Kata Kerja Sekarang Dan Akan Datang Sirinya Adata Di Awal Dan Waw Sukuna Di Akhir Pelakunya Antum Akar Katanya Zaama Polanya Faala Terdapat Dalam Kamus Muhammad Yunus Salaman 155 Artinya Kalian Sedang Akan Menyangka Arti Surat Al-An'am Ayat 22 Dan Pada Hari Kampung Kiamat Kami Akan Menghimpun Mereka Semuanya Kemudian Kami Akan Berkata Kepada Orang-orang Yang Telah Menyekutukan Dimana Sekutu Sekutu Kalian Yang Dahulu Kalian Sangka Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana Rasanya Bu Prus Adina Alhamdulillah Lancar Alhamdulillah Lancar Makin Mantap Dari Yang Pertama Jadi Oke Baik Bapak Ibu Semuanya Surat Al-An'am Ayat 22 Yang Dibuat Al-An'am Ayat Al-An'am Alhamdulillah Mantap Kemudian Istiqamah Al-An'am 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 Baik Bapak Ibu Semuanya Surat Al-An'am Ayat 22 Bismillah Al-An'am Wa'ya'um Dan Pada Hari Setelah Pada saat Kapan ini Ini arti Hari Berbangkit Nanti Dibara Masyar Wa'ya'um An'am Nakh Suruh Kami Menghimpun Mereka Mengumpulkan Mereka Siapa itu? Ya kita semua Jami'an Seluruhnya Tidak Tidak ada yang tertinggal Dari Nabi Adam Sampai Kiamat Nanti Semua Dimpun Dan Ditimbang Satu Persat Wa'ya'um Nakhsyuruhum Jami'ah Semuanya Tidak ada yang terjecer Saya membayangkan ini Bapak Ibu Kalau kita pindah rumah Saya pindah rumah Dari Padang Ke Medan Masih Abang-abang Tidak ada yang terjecer Si A, Si B, Si Si Legap Semuanya Masuk di Nasyuruhum Semuanya Yang ada yang tertinggal Suma Kemudian Naku Lulilazina Ashraku Kemudian Kami akan Kata Kata Allah Kepada orang-orang Yang Sekutukan Mereka Mesekutukan Allah Menganggap Ada Allah Yang lain Selain daripada Allah Allah bertanya Aina Syuraka Hukum Mana Dulu Tuhan-Tuhan Yang Keputukan Mana Al-Lazina Kuntum Mana Serikat-serikat Kalian itu Yang dulu Kalian Sangka Dia Allah Mana Tidak ada Yang berkosa Bersatua adalah Allah Allah yang berkosa Bersatua Tidak ada lagi Yang lain Asal itu Maliki Om Nidin Penguasa Dari Yang berbangkit Jadi Bapak-bapak Bapak-Ibu Semuanya Alhamdulillah Kita Betul-betul Yakin Bahwa Allah Satu-satunya Allah Satu-satunya Tuhan yang Ajib Disempat Dan Tidak ada Lagi Kita Tidak Menisihkan Allah Dan Selalu Mengisahkan Allah Demikian Bapak-Ibu Semuanya Bapak-Ibu Bapak-Ibu Semua Yang Dirahmati Baru saja Kita Telah Menyimak Dan Mendengarkan Bersama Urayan Kalam-kalam Allah Yang Telah Diurahkan Secara Ringgi Rinci Oleh Ibu Rosalina Dan Penjelasannya Secara Jelas Rangkumannya Oleh Buya Meskipun Ayatnya Mungkin Pendek Tapi Pemahamannya Insyaallah Sangat Dalam Dan Urayannya Lebih lanjut Nanti Akan Disampaikan Ustaz Saad Untuk Penjelasannya Yang Lebih lanjut